Intro Halo semuanya semuanya, selamat datang kembali di Silver KC Otakun Boxing Dan disini adalah segmen dimana kita akan menghancurkan jiwa-jiwa hilaf kita Karena hilaf itu adalah kumaha isi dompet Jadi hari ini adalah hari yang KC tunggu-tunggu Dimana ada kedatangan paket Jadi tolong om editor buat mendatangkan sesuatu Tidak ada Sebenernya di belakang kamera itu ada dua orang Salah satunya si Mang Eko Jadi Mang Eko tadi yang mendorongkan benda ini Mendorongkan benda ini Ini tuh KC mesen Pesan barang Barangnya udah dari 3 bulan Yang lalu 3 bulan Sekarang bulan apa ya rekaman kita? Agustus ya Kita rekaman bulan Agustus Terus ini KC mesen itu sekitar bulan Mei atau Juni Berarti sekitar udah hampir 4 bulan Kalau Mei berarti Berapa sih? Kurangnya 3 3 3 April 4 Mei Berarti 3 bulanan Sudah bertiga bulan Soalnya kan 2 bulan pengiriman Ini melalui jalur Laut Kemarin sih bilangnya laut Pakai kargo gitu ya Gak tahu laut Gak tahu udara Gak begitu paham Yang pasti ini nyampe ke Indonesia itu Bilangnya jam 2 siang sampai Ternyata nyampe di Indonesia jam 8 malam ya Ini Ini langsung nyampe dari sana Tuh Tanpa sesuatu yang diregayasan Dan KC nyarinya ini Di salah satu situs di Jepang Dan nitip alamat Karena disitu kan gak bisa pakai VPN Karena gak bisa pakai VPN Jadi KC nitip di teman KC yang namanya Stas Sebelum dia berangkat ke Indonesia Dan ini adalah bendanya Kalau misalnya diikut berangkat Nanti gak bisa bawa barang kan Akhirnya KC Titip saja Jadi barang ini dikirim Satu paket AGP Armor Girl Project Ini mirip apa ya meditorya Bundang gak? Ya bisa Ada juga Frame Armor Girl Frame Armor Frame Armor Tapi gak tahu sih Dalamnya kayak apa Kalau lihat dari belakangnya ini Mirip kayak Vigma loh Tapi bukan BigPy yang kayak punya meditorya yang kemarin Yang pengen dibanting gitu loh Rasanya yang kawin Merti gak? Enggak-enggak kemana itu Dibuang? Ada Cuman lupa nyimpan Ya Kalau dari ininya KC kira ini sih baru Tapi kalau lihat dari sini Ini ada segelan isolasi Kalau dari kawin Isolasi cuma sebelah loh Cuma sini doang Ini berarti sudah dibuka ya Sudah di cek Sekarang dulu Sekarang dulu Ada Mana? Ada Oh ini ya? Ya Oke terima kasih Sudah Cengoku Astray Gandang Ini contoh aja ya Tapi kayaknya Kenapa ngasihnya ini om? Ada yang mau lebih lama lagi Yang bawahnya berarti? Oh iya ini Ini kotaknya sama banget Ini berbandingan kotak ya Gak C belum lihat dalamnya apaan Isinya Kalau misalnya Lihat dalamnya sih Ini emang Apa? Namanya Yang dirakit kan ya? Jatuhnya dirakit kan? Model kit kan? Apaan je liom dong? Nah ini berarti satu Ini lebih lama Aduh Ini lebih lama Ada tangan om editor masuk Ini lebih lama Ini yang agak lebih baru Berarti ya Kalau dilihat dari Bandainya ruang Terus Ini yang paling baru Ini tahun kapan om Omega beli ini? Ini Awal tahun Tahun kemarin Oh berarti Ini beli tahun Berarti habis Gajian dari KJ ya? Iya Oh iya Wah Jadi Selama jadi editor Ini kayak raya om editor Mantap Jadi Sebelum membahas Masalah ininya Sebenarnya KJ yang beli ini Apa sih? Ini KJ kemarin Tiba-tiba keracunan Nonton lagi Infinite Stratos Sampingan dulu Masalah gaji Jadi KJ kemarin itu Tiba-tiba Pengen Nostalgia Untuk Untuk Infinite Stratos Terus KJ ngecek Untuk figurnya Tuh apa sih Tiba-tiba Muncul nih Satu rekomendasi Karena KJ senang Sama si Van Rin Dan ternyata KJ dapat Yang Van Rin punya Si Senlong Bukan Senlong Yang Dragon Ball By the way Ini Bentuknya tuh Agape Atau Armor Go Project Alias KJ biasanya Kalau main itu Nggak pernah Yang kayak gini Figma aja KJ belum pernah Di Unboxing Di sini Atau Kalau yang Kayak sejenis Fitma Teh Mungkin SCM Kalian Kayak yang Sencia Itu pun Sencia Kayaknya Kalau ini Mirip Kayak itu Kayaknya Ya KJ belum Lihat Terus Kalau misalnya Dari Ininya KJ kemarin Dapet Itu Ini Harga Cuma 5400 Itu Sudah sampai Harga Aslinya Ini Kalau Di Indonesia Itu 1.500.000 Kemudian Sebelum Dia Sold out Itu Sempat Diturunin Harganya Ke 1.000.000 1.000.000 Di Kyo.id Kalau Masalah Yang Sampai Harganya Cuma 1.000.000 Dan Baru Sold out Cuma Untuk Nyari Lagi Udah Nggak Ada Ini Udah Cari Ke Berbagai Sumber Nggak Nemu Yang Senlong Ini Atau Sekalipun Ada Si Sellernya Kasih Tanya Nggak Jawab Atau Nggak Respon Akhirnya Kasih Beli Disana Dapatnya 5400 Yen Jadi Cuman Berapa 600.000 Kayaknya Om Editor Ini Kalau Sama Yang Tadi Punya Intim Mahalan Mana Kalau Dari Bandai Biasanya Ngikut Dari Gimana Banyak Nyer Gimana Tandar T Ininya Maksudnya Part Part Partnya Ini Termasuk Mahal Aku Sini Lihat Kelasnya Murah Sifal Untuk HG 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 Botak Itu Jenggot Oh HG HG Mbak Botak Ini Berapa Ini Kalau Untuk Retail Indonesia Untuk Singkoku Rata Rata Sekitar 200an 200-300 Oh Berarti Yang Mahal Ini Yang Eva Itu Beda Cerita Itu Hitomnya Rare Item Rare Item Berapa Ini Kalau Di Indonesia Sampai 600-800 Ada Juga Yang 1 Juta Baterai Berarti Mahal Ini Isian Ya Ukurannya Aja Beda Isian Kan Beda Kajak Belum Lihat Isian Beda Ini Mungkin Pertama Kalinya Kajak Buka Yang Seperti Ini Soalnya Bunda Maja Kajak Gak Main Belum Pernah Kajak Itu Orang Ngomong Ribet Ribet Kayak Ini Ribet Masalah Coba Mari Kita Coba Buka Kita Coba Buka Belan Belan Dan Kalau Misalnya Menurut Kajak Oke Kajak Bakalan Koleksi Yang Lainnya Kan Ini Itu Ada Si Hoki Terus Si Siapa Lagi Hoki Si Nono Hoki Si Nonono Si Nonono Namanya Terus Masih Ada Si Apa Lagi Kemarin Banyak Kalau Gak Salah Ada 6 Atau 7 Unit Buat Yang Agape Dan Nyarinya Itu Setengah Mati Menurut Tengah Terribet Ribet Lihat Lihat Dung Tapi Masih Bagus Boleh Diangkat Gak Itu Kamera Set Wow Ini Ada Berbagai Macem Part Oke Di belakang Oh Iya Segel Masih Oke Dia Berarti Cuma Dibuka Cuma Dicek Masih Untung Gak Atau Ini Aman Gak Atau Tidak Ininya Gak Bernah Dibuka Sama Sama Gak Bernah Dibuka Tuh Masih Aman Harus Harganya Gak Sampai 600 Ribu Masih Bisa Satu Juta Lebih Masih Bisa Harga Itu Manggut 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 Mahal Ya Manggut Manggut Ini Jalan Buk Ini Kecekin Gini Waduh Oh Ini Base Nih Om Tuh Base Ini Belakang Nambutnya Gimana Kita Buka Gini Kita Buka Seperti Ini Set Ini Buat Stand Terus Armor Bahu Kanji Kebiasaan Cosplay Ada Weapon Terus Ini Stand Buat Di Punggung Jadi Terbang Terus Ini Stand Base All right Ini Ada Vanrin Selananya Dua Macem Dua Macem Berarti Bisa Diganti Kaki Ini Wajahnya Ada Dua Terus Oh Ini Patangannya Ada Dua Juga Oke Berarti Kita Coba Langsung Rakit Aja Ya Ngerakit Gundam Berarti Oke Ini Jadi Harus Sama Mang Eko Mang Eko Tergiur Untuk Melihat Ini Ada Si Vanrin Mirip Figma Ya Benar Mirip Figma Cuma Lebih Kecil Bukan Lebih Kecil Apa Namanya Lebih Lebih Atau Kemarin Gara Gara Yang Si Om Editor Dia Beli Ini Beli Apa Namanya SHF SHF Atau Figma Figma Punya Ini Punya Ruler Ruler Sama Avenger Si Jenda Artun Terus Bosa Baru Diangkat Kayak Udah Berjamur Asli Loh Ini Kan Ada Depasan Bisa Dilepas Bisa Gimana Jangan Lepas Ini 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 Dilepas Ini Ya Kok Bisa Atau Ada Buku Petunjukan Mungkin Kayaknya Ada Kita Coba Buka Ini Masih Di Ya Om Editor Ambil Cutter Duk Di Media Studio Kayaknya Ada Ini Bisa Dicopot Kepala Bisa Dicopot Sendi Tangan Diputer Diputer Nih Diputer Nih Sendi Nih Diputer Tangannya Oke Cepat Dia Jadi Tuh Tuh Tangannya Bisa Dicopot Lagi Ini Tuh Bisa Dicopot Buat Tangan Mantep Ya Kalau Nggak Beli Disana Kayaknya Nabung Berapa Lama Ya Harus Banyak Banyak Montok Orang Yang Datang Kesini Jangan Skip Piklannya Oke Kayaknya Ini Benar Benar Hasil Kerja Tiap Hari Memang Pernantrim Live Streaming Gitu Bisa Dapat Beli Kayak Beginian Tapi Harus Pinter Pinter Juga Kalau Mau Dapat Yang Kayak Begini Ceritanya Kata Baru Kanggil Tajem Banyak Ini Apa Bisa Diputer Ya Ini Bagian Bagian Tuh Ini Nanti Ditempel Sama Ini Sama Ini Buat Lihat Lihat Lampang 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 Terus Sistanya Gimana Cara Lampang Terus Sistanya Gimana Bisa Lampang Tuh Sama Tung Terima kasih telah menonton 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 4 pasang ya? 5 pasang, 5 pasang pergelangan tangan, yang gak ada cuman ini, yang gak ada cuman bagian kakinya nih, bagian kakinya itu cuman satu doang ya, terus yang ribet tadi masangnya ini bagian, ini apa namanya, buat boosternya dia nih sayap, bisa benar sayap ya, boosternya ini susah nih, udah gitu kita dapat lagi 1 part, ini nih, rambut, jadi rambutnya kalau yang versi biasa, bisa diganti, ini yang versi armor fullnya, si Shenlong ya, oke, terus kita coba bandingin sama yang Onono, coba diangkat pak, nah, ini kita pulangkan sebentar, dan kita buka, kapan bikin booster kayak gini? aneh, budgetnya gak ada, kalaupun budgetnya ada, mau taruh dimana, mau taruh dimana, mau taruh dimana, iya kan guna 2 meter juga taruh mana, hijau-jauh 1 nyangkut susah, nah ini ya, versi, ee, build ini ya, kaki mah lebih kompleks ya, ini Schedule, ini saya ingin lihat, ini, ini rg ini rg, punya ini ya, tadi ini w humpuh. ini, yang unicorn bukan ini, ini kan unicorn ini kan unicorn ini, yang buk להdizikon ini, bukan unicorn ini kan unicorn ini yang sebud, anyway. ini unicorn Dibanding sama ini Ini mah lebih Lebih gampang ini Kalau masang sebenernya Berapa hari anda merakit ini? Hampir seminggu Ini ada full ini Full keterangan tempel-tempelnya Di manual buku Itu beneran manual buku Beneran buku Beneran buku Yang itu Buset Oke Waduh ngeri kali Nempelin beginian kapan beresnya Ya kan? Belum lagi nanti ini harus di chat gitu ya Oke secara garis besar KCKnya lebih memilih agape Jadi nanti bakalan beli Lagi ya Terus kita bakalan ini dan terima kasih sudah Ini ya Dari segi Koleksi Kayaknya KCK bakalan maksimal Koleksi itu begini aja Agape Terus apalagi sih? Figma Ya itu udah maksimal Kalau gundang Makasih Kayaknya tidak telaten Dari rakitnya juga Ya Kalau kecil gini Mending kayaknya ngerakit Itu tuh Tuh yang di atas tuh Kostum armor itu jelas-jelas Gede-gede kan Gede-gede Ya nanti paling kalau misalnya udah susah kayak gini Detailnya udah aneh-aneh Yang bikin paling ini Terus nanti Di replika kayak gitu gampang lah Ya udah bentuk gede Ini gak mau gak sih Eh ini jangan lebih ya Sini Terus kalau sama ini juga sama nih Sama Eva Untuk Eva lebih ringan sih Lebih ringan Oh berarti tingkat kesulitan Pelebih sulit itu juga ya Waduh Oke Jadi sebenernya ini kontennya kita Mau ngebandingin AGP GUNDAM GUNDAM Sama Model Eva Model kit juga Ini model kit juga Ini bukan model kit Masuknya Beda dengan ini Masih masuk model kit Masih masuk Masih di Ada kan Di seri gundam tuh Ada yang namanya Metal build Nah itu metal build juga Sebenernya masih masuk model kit Masih masuknya Asuna 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 Lagi nanti Asuna nanti Aduh Ini di chat nanti Atau ada temperanya Atau ada temperanya Aduh Aduh Malus gud yuk Tidak Terima kasih Ini sama ya Apanya Merakitnya Kalau itu lebih bentar sih Lebih bentar berapa hari Gak sempet hari Gak sampai satu hari Malah siap Tempat tempat doang Oke Tingkat kesulitan Yang paling sulit adalah gundam Ya Terus Ini Dan Ini Ini 20 menit tadi Berdua lagi Aduh Oke Berarti ini sudah Tapi Gak ada bakalan Seperti biasa Ya kan Ini Gak ada dapat Memang sangat murah Kemarin tuh Mungkin kalau di Jepang sendiri Sudah gak laku Soalnya ini kan Tahun 2012 Ya 2012 Terus ini Itu di produksi 2014-an Ini Ini Dan ini ada temennya lagi Ada si Hoki Kemarin yang gak dilihat terus Ada si Charlotte Charlotte yang dari Perwakilan 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 yang gak ada Papa Papa Noi Yukoto Kikinasai Itu ya Ceweknya ada semua Empat-empatnya Tapi si Yutanya gak ada Ini Jahat banget Berarti memang yang lebih baik dipandang yang perempuannya Oke Yaudah Kalau gitu Ini udah cukup Ya kan Semoga tadi membantu Di footage juga Kayaknya Gajah harus siap-siap Beres-beres lagi Dan Ini Ini Bakalan masuk ke Otakun Boxing berikutnya Soalnya Gajah bakalan nyari yang series lainnya Series lainnya Maksudnya karakter lainnya di dalam series Infinite Status ini Ini masih banyak Serius masih banyak Abis itu kayaknya Gajah bakalan Mungkin disini ya Disini Gajah bakal taruh Satu etalase lagi Khusus buat ini yang doanya Iya Ini yang gede nih Ini Ini Rapu misalnya Rapu Jadi mending ditaruh di dalam Etalase Yaudah deh Kalau gitu Kajah udahan dulu Di Silver Gajah Otakun Boxing kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Dan karena ini budgetnya agak sedikit mahal ya Agak sedikit mahal Jadi Mohon buat teman-teman yang nonton Dan suka dengan channel ini Silahkan dibantu di like Di share dan di subscribe Buat kalian Yang mau tanya-tanya seputar figur Dan Kajah bisa jawab tentunya Pasti Kajah akan langsung jawab Di bawah kolom komentar Seputaran tentang figur Karena Kajah setiap hari itu Berurusan dengan yang Namanya figur kayak gini Jadi setidaknya Kajah bakalan kasih informasi Mengenai figur atau Barang koleksi kali ya Barang-barang koleksi Seputar Jepangan seperti ini Jadi kayak kemarin tuh Kajah udah mulai mainan di PVC Terus udah mulai Coba-coba cek yang Bentuknya dari resin Ya resin statu Dan itu juga harganya mulai Bikin ginjal bergoyang gitu ya Siapa tau ginjalnya mau Digadai gitu kan Untuk beli resin Karena harganya Kemarin Malah bisa di PVC itu Mulai dari 200 ribu Sampai maksimal 2 juta Kalau resin itu mulai Ini yang sering kemana itu Itu tuh setinggi gini nih Setinggi gini Anak 17 cm gitu ya Itu mungkin 200 Sampai 2 jutaan Oke Terus begitu dia udah Resin Apalagi ya Bukan-bukan Ada satu lagi Sebelum resin tuh Apa sih namanya mah Dia masih Masih statu juga Ya Tapi bukan resin Itu harganya juga Starting itu Dari 2 juta 400an Sampai 18 juta seginian sih Ini sekitar Berapa ya Ini berapa sih 50 cm 50 cm 50 cm gitu Itu ada Terus Apalagi ya Kemarin tuh Kak Z lihat Yang bener dari resin Nah itu startingnya Dari 3 juta Sampai puluhan juta Wah Itu udah mulai bikin ginjal bergoyang Ya udah Berarti Kak Z cukupkan saja dulu Dan Kita bakalan ketemu lagi di next episode dari Silver KZ Otakun Boxing ya Kak Z mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Akhir kata-kata yang mengeko mengucapkan Sampura Seminasan dan kita akan bertemu lagi di Silver KZ Otakun Boxing berikutnya Karena Kalau mau hilangnya Kuma isi dompet Ya Bye bye Thank you Bye 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 bye